Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman ketemu lagi di channel saya Di video kali ini saya akan berbagi pengalaman lagi ya teman-teman Yaitu tentang cara budidaya pembesaran ikan lele bagi pemula ya teman-teman Nah teman-teman untuk pemula atau siapa saja yang ingin baru mulai di usaha pembesaran ikan lele Kita tidak bisa asal-asalan memelihara atau menjalankan usaha ini Tanpa sebelumnya kita punya ilmunya atau cara-caranya ya teman-teman Tentunya sebelum terjun ke dunia perikanan ini Kita perlu terlebih dahulu mengetahui cara-caranya apa saja yang harus kita persiapkan Agar menghindari rasa bosan, kerugian, dan sebagainya ya teman-teman Yang menyebabkan berhentinya di tengah jalan begitu saja Atau gulung tikar ya teman-teman Nah tentunya disini saya akan berbagi tips-tipsnya ya teman-teman Oke yang baru gabung di channel ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe juga agar tidak ketinggalan informasi-informasi dari saya ya Nah teman-teman sebelum memulai usaha budaya pembesaran ikan lele ini Ada beberapa metode yang harus disiapkan dan diketahui Yang pertama modal Modal yang berbentuk uang karena dengan uang kita bisa membeli apa saja dan kapan saja yang kita butuhkan Termasuk membeli barang ya Atau peralatan usaha pembesaran ikan lele ya Karena dengan keinginan usaha saja tidak cukup ya Tentunya harus pakai modal agar usaha yang kita akan jalankan berjalan dengan lancar Tetapi jangan takut memulai usaha apalagi usaha di pembesaran ikan lele ini Untuk pemula tidak perlu modal yang langsung besar Tentunya kita bisa menjalankan usaha ini dengan modal yang minim juga ya teman-teman Asalkan keinginan sukses kitanya besar ya Yang kedua Keinginan usaha atau hobi Nah keinginan menjalankan usaha juga penting ya Percuma ada modal Tetapi keinginan kita untuk berwirausaha di bidang itu kurang atau tidak ada sama sekali Kemungkinan besar akan gagal atau berhenti di tengah jalan Kalau bisa keinginan untuk menjalankan usaha itu keinginan untuk suksesnya besar Kalau dalam bahasa sunama keke lah Nah keke itu berarti halus ya teman-teman Jadi kalau bisa usaha yang kita jalankan itu kita anggap dengan hobi kita sendiri Nah kalau sudah berhubungan dengan kata hobi Insya Allah akan berhasil Karena dengan hobi kita akan selalu senang apa yang kita lakukan Dan tak akan pernah bosan ya teman-teman tentunya Contohnya saya lah Saya kan lagi nyusir ikan lele Nah pas waktu lagi nyusir ada teman saya yang ngajak mancing Nah mancing itu hobi saya ya Otomatis saya lagi kerja pun lagi nyusir ikan pun Saya tinggal dulu karena saya pengen mancing ya teman-teman Jadi intinya itu sesibuk-sibuknya orang itu Kalau dengan hobinya akan ada waktu ya Atau bisa nyempetin lah ya Seperti itu ya teman-teman Terus jangan terprovokasi oleh kata orang lain Bahwa usaha pembesaran dari ini untung besar atau rugi besar Tetapi kita harus menjalankannya dulu dengan sungguh-sungguh ya teman-teman Yang ketiga kesabaran Nah yang ini poin yang paling penting ya teman-teman Karena kebanyakan pembudidaya ikan lele Banyak yang berhenti di tengah jalan itu disebabkan yang kurang sabar Nah yang dimaksud kurang sabar itu kurang sabar dalam memelihara si ikan Contohnya baru satu bulan dua bulan udah pengen ngejual aja Ngerasa udah gede langsung jual Padahal kan lele itu pandenya rata-rata tiga bulan ya Belum tiga bulan ini udah main jual aja ya Apalagi jualnya sama yang kecil-kecilnya ya teman-teman Nah kalau seperti itu pasti rugilah Karena kita jual sama ikan yang masih kecil ya teman-teman Kan yang hitungan ikannya masih banyak Tetapi harga disamain sama yang konsumsi ya Yang kurang pecil ya teman-teman Itu dipastikan rugi ya teman-teman Kesebaran kedua dalam hal untung kecil atau rugi Nah yang dimaksud untung kecil atau rugi Semisal kamu memelihara cuma 200, 300, 500 ekor ikan lele ya Dalam satu kolam ya teman-teman Nah udah sama kamu pemula memelihara ikan cuma 200, 300 ekor Nah disitulah keuntungan kecil atau bahkan rugi muncul ya teman-teman Karena apa? Karena kamu memelihara ikannya itu cuma ratusan ekor Nah menurut saya kalau memelihara cuma ratusan ekor 200, 300 ekor itu rugilah Karena kalau berhasil pun itu akan kecil untungnya ya teman-teman Memelihara ratusan itu sulit ya untuk menganalisis keuntungan dan modalnya itu ya teman-teman Bukan cuma itu saja ya teman-teman Kamu rugi di waktu cuma memelihara 200, 300 ekor untuk 3 bulan Udah lama-lama pas panen hasilnya kecil ya teman-teman Jadi minima itu kita harus punya 3 kolam lah Untuk pemudidaya pemula ya teman-teman Nah karena saya pernah dulu mencoba memelihara cuma 1 kolam 2 ke 2 meter Saya isi 400 ekor dan pas panen cuma dapat 600an ribu atau lebih lah teman-teman Bayangin deh cuma nunggu 600 ribu untuk 3 bulan Belum diambil modal ini itu operasional dan lain-lain ya teman-teman Ya udahlah segitu habis ya teman-teman Nah jadi seperti itulah gambarannya Kalau kamu jadi intinya itu Kita minimal punya 3 kolam Buat nyortir, buat misahin yang kecil sama yang gede ya teman-teman Yang keempat Usahakan ada penyortiran di setiap bulannya Nah yang dimaksud harus ada penyortiran itu Semisal kamu beli bibit tele tanggal 1 Oktober 2021 Nah pas 3 minggu atau tanggal 23 sampai 24 Oktober Kamu harus menyortir atau memisahkan lele yang gede dari yang masih kecil ya teman-teman Mau 3 minggu sekali, mau 1 bulan sekali Yang penting ada penyortiran di setiap bulannya ya Nah tujuannya menyortir ini agar terhindar dari kehilangan lele Atau lele makan lele lagi ya teman-teman Karena si ikan berkumis ini Ikan yang tergolong punya sifat berkaribalisme ya teman-teman Yang bisa makan sejenisnya juga Sehingga menyebabkan pada hilang ikannya Dan rugi ya teman-teman Bukan itu saja ya teman-teman Karena si ikan lele ini Ikan yang tumbuhnya itu Tidak bisa rata ya Tidak rata teman-teman Makanya itu Maka dari itu kita harus ada penyortiran ya teman-teman Agar bisa memisahkan yang gede dan yang kecilnya juga ya teman-teman Nah ini untuk persiapannya ya teman-teman Catatan teman-teman Kalau misalkan BBTL masuknya pagi-pagi Kita tidak usah dikasih makan sampai sore Nah pas sore kita baru kasih makan atau malamnya ya teman-teman Nah kalau masuknya sore hari Kita kesihnya malam atau besok juga bisa ya teman-teman Nah teman-teman itulah langkah-langkah dasar untuk persiapan Peternakan budidaya ikan lele ya Pemisahan ya teman-teman Nah setelah itu Agar menghindari kerugian atau untung kecil Kita bisa menambah pakannya itu pakai pakan alternatif ya teman-teman Pakai tambahan alternatif Nah seperti ini contohnya ya teman-teman Nah jadi teman-teman seperti ini ya Kalau bisa usahakan pakannya itu jangan pulpepet ya Kalau bisa usahakan kita campur dengan pakan alternatif Seperti khusus seperti ini ya teman-teman Bisa juga seperti yang lain yaitu Seperti ren, keong sawah Juga bisa kodok ya teman-teman Nah kalau kodok agak susah ya teman-teman Nah kalau bisa usus atau keong ya teman-teman Oke teman-teman Sampai sini aja dulu Mungkin di lain waktu kita bisa lanjut di video selanjutnya ya teman-teman Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton